Intro Ya tes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Salam sejahtera buat kita semua Semoga semuanya diberikan kesehatan Terima kasih atas perhatian teman-teman Dan minatnya untuk Mengikuti Kelas online RF basic training Di sempatan kali ini Ya nanti Dalam beberapa slide Ini akan dibagi Dalam beberapa Beberapa Modul video ya Dimana Diharapkan setelah teman-teman menyaksikan Seluruh dari video yang ada disini Teman-teman Bisa mendapatkan Pengetahuan Atau skill yang baru Yang mungkin belum didapat sebelumnya Atau bisa menambah Wawasan teman-teman Oke Langsung saja Kita masuk ke Introduction to basic RF RF basic 2G, 3G, 4G Apa saja yang akan dibahas di sini Apa saja yang akan dibahas di sini Mari kita lihat Oke nanti kita akan membahas pengenalan dari basic RF Di mana disitu ada pengenalan di 2G RF nya 3G RF 4G RF Apa saja sih yang harus diketahui di ketiga teknologi itu Kemudian bagaimana manajemen database Bagaimana Mapping tool apa saja yang kita pakai nanti Di dalam pekerjaan sebagai seorang RF engineer Kemudian Pengenalan planning tools Propagation model Apa saja propagation model itu juga harus kita tahu Lalu KPI dan report Oke Bentuknya seperti apa Kemudian coverage plot simulation Simulasi coverage plot Ini yang nanti teman-teman juga bisa praktek ya Menggunakan atol Portable Ya Saat ini bisa dijalankannya di Windows 7 Windows 7 Kalau di Windows 8, 10 Atau portable ini Belum bisa ya Mungkin teman-teman yang dipunya Windows 10 Bisa coba install virtual Untuk mencobanya di Windows 7 Apabila nanti ada gagal Untuk membuka atol portable ini Ya Kemudian selanjutnya adalah Pengenalan drive test Dan Interference detection Interference-interference Interference-interference di 3 teknologi Tersebut ya Oke Apa saja sih yang harus diketahui Sebagai seorang RF engineer Tentunya kita Nanti akan Apa Definisi dari RF engineer itu Kemudian scope of worknya Scope of worknya Seperti apa Kemudian planning tools Planning tools Apa saja yang digunakan Lalu Kita memakai Map info Sebagai mapping tools Map info dan google earth Ini secara umum Ini pakai Map info google earth Ini juga nanti Biasa dipakai oleh teman-teman PLO juga Jadi bukan hanya seorang RF RF juga Makanya Dan Kemudian database Umum ya Seperti MS Excel Word Notepad Ini database yang Biasa dipakai Microsoft Office Microsoft Office biasa Kemudian menggunakan email Gmail Outlook Itu Kalau teman-teman yang Sudah berpengalaman Di dunia kerja Tentu pasti Sudah familiar sekali Dengan Outlook G-Drive OneDrive Dropbox Itu adalah cloud computing Untuk menyimpan Drive ya Untuk menyimpan Data Karena nanti Hanya berbentuk link Saja ya Kalau di pekerjaan Untuk diberikan Kepada Sesamarkan Nah Ada Tools lainnya Yang harus kita Yang biasa dipakai Yang mungkin dipakai Seperti Converter 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 Desimal Minute Degree DMS Desimal Minute Second Dan juga Bentuk ke Degree-nya Bentuk-bentuk Degree-nya Diconvert Atau sebaliknya Degree Ke DMS-nya Nah Itu nanti ada Tools-nya Saya kasih Udah termasuk Dalam Di Google Classroom Ya Ditaruh Disitu Semua Tools-tools Ini Kemudian Ada Auto Network Nah Auto Network Ini Dalam Bentuk Excel Bisa Kita Kerjakan Di Atoll Bisa Jadi Sebenarnya Auto Network Ini Bisa Dikerjakan Dalam Beberapa Metode Bukan Cuma Satu Saja Tapi Dengan Memakai Atoll Bisa Juga Menggunakan Map Info Excel Excel Tools Oke Nah Selanjutnya Protractor Protractor ini Untuk Membantu Melihat Azimut Arah Azimut Antena Di Saat kita Mapping Di Google Art Jadi Untuk Menentukan Biasanya Perubahan Azimut Dari Misalnya 35 derajat Itu Seberapa Ya kan Kemudian 60 90 92 Bahkan Atau 93 Nanti Itu Dibantu Alat Protractor Ini Kemudian Snake Gate Untuk Capture Capture Banyak Sih Kalau Untuk Alat Capture Ada Light Light Ya Ini Kita Oke Selanjutnya Apa Yang Yang Harus Diketau Adalah Arsitektur Dan Elemen Dari 2G 3G Dan 4G Dan Selanjutnya Frekuensi Dan Konsep Oke Next Nah Nanti Teman Teman Juga Membelajar Tentang Interference Interference Ada Apa Macem Macem Jenisnya Kemudian Kanal Physical Dan Logical Lalu Ada Satuan DB DBI DBD Dan DBM Yang Tidak Bisa Dianggap Remeh Karena Teman-teman Masuk Di Dunia Gerja Pun Juga Ditanya Ini Untuk Di Interview Apa Perbedaan DB DBI DBD Dan DBM Oke Selanjutnya Adalah VSWR Dan Return Loss Voltage Standing Wave Ratio Tipe Antena Feeder Dan Spesifikasinya Lalu Teman-teman Juga Harus Tahu Drive Test Dan Site Survey Sehingga Juga Teman-teman Bisa Melakukan Coverage Plot Dan Model Tuning Ini Adalah Tampilan Dari Glassroom Google Glassroom Dimana Seperti Timeline Di Bawah Atas Disini Selalu Ada Update Apabila Saya Upload Disini Teman-teman Akan Mendapatkan Notifikasinya Seperti Ini Teman-teman Bisa Menambahkan Komentar Atau Pertanyaan Disini Oke Ya Itu ya Teman-teman Sekilas Gambaran Intro Dari Video Tutor RF Basic Selamat Belajar Dan Salam Sukses Untuk Anda Terima 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 kasih.